Yo! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Hendry Gamers Oke, jadi di episode kali ini, abang Hendry, ya kalian bisa lihat tampilan aku sekarang Tampilan background gue benar Jadi ini adalah record screen namanya ya Jadi, kok jadi terus? Oke, karena vote kita kemarin abang juga sempat 2 hari yang lalu Aku sudah sempat voting-voting banyak banget ya Yang pertama itu ada di sini Kenapa kalian nge-review? Bang, gimana cara bikin anak? What the hell? Gimana caranya bikin anak? Waduh, parah ini, kocak Ini nanti next content ya, kita bakal bikin Gimana cara bikin anak? Aduh, parah ya Oke, jadi di sini ya abang Hendry mau bahas lagi Ya, ini voting yang kita kemarin Ya, kalian meminta saya untuk nge-review cheat yang abang bikin sendiri Atau, ya tanpa, ya ada sih bantuan orang Cuman ya, kelebih datanya abang sendiri yang bikin Tapi, ya, selah kok aja ya Ada bantuan orang juga Bukan abang juga sendiri ya Tapi ada yang bantuin abang Dan, yap Hari ini kita akan ngebahas Cheap yang abang bikin, oke? Cheap yang abang bikin itu ada 2 jenis Yang pertama itu edit database dan edit game Atau database game online-nya Yang kedua, abang pake cheat engine Nah, apa sih bang perbedaannya cheat engine sama itu Nanti next kita bakal bahas itu juga Nah, tapi di sini abang hanya nge-review cheat yang abang bikin aja Jadi, yang pertama abang nge-review cheat yang abang bikin Tapi, bukan cheat Ini melainkan kalau cheat itu dia pake aplikasi ya Atau program ilegal Tapi, kalau di sini abang bikin edit Jadi, edit database Nah, di sini kayak Audi AyuDance ya Ini abang bikin cheat Kalau dibilang cheat ya cheat AyuDance lah gitu ya Terserah kalian mau bilang cheat atau editing dan setelah hal ya Nah, jadi di sini ya abang Jelasin cheat yang abang bikin Ya, jadi di sini abang udah backup Ya, ada backup-an file-nya Jadi, di sini abang taruh sudah jadi cheat-nya Atau ya edit database-nya ya Jadi, setiap abang edit Abang taruh di sini untuk nge-share ke di blogger abang Atau di website abang Nah, di sini sih gampang-gampang susah lah bikinnya ya Nah, karena kalian harus yang pertama cari script-nya dulu Dan kedua kalian harus cara cari iming-iming-nya dulu Ya, cari adres-nya, cari apalah gitu AOP-nya apalah ya situ ya Nah, itu kalian harus tahu gitu Harus, gimana ya maksud abang? Harus, ini juga sih Harus tahu lah pokoknya ya Nah, jadi di sini abang banyak banget bikin yang ini update-an terbaru ya sahabat endi Nah, ini Bang, gimana cara pakenya abang? Oke, jadi cara pakenya itu Kalian hanya meng-copy file yang abang kasih ke kalian Ya, link download-nya Eh, link download-nya Bukan link download, maksudnya Link yang untuk download editing abang Kalian bisa cek di deskripsi ya Nah, oke Jadi, caranya adalah kalian klik kanan Terus copy Masukkan ke Ayuden sekalian, sahabat endi Nah, ke data Ayuden sekalian kesini ya Bukan ke yang lainnya Pokoknya, dimana Ayuden sekalian kalian taruh Kalian copy aja disitu Nah, kalau Jadi, disini Kalau udah di copy Ya, di-press aja gitu Nah, kalau misalnya kayak gini Ya, di-yesin aja gitu kan Nah, di-yesin Terus ini Ya, di-ginin Nah, terus dipain lah Nah, kalau ada kayak gini Dipain aja Hmm Di-sini Kalau Kalau kalian masih bingung Ya, abang jelasin Jadi, sebelum kalian menggunakan Editing abang Kalian had Ya, replika lah namanya Ya, masuk ke kategori replika Jadi, abang bikin replika Nah, gitu Intinya Nah, jadi di- Kok jadi terus Nah Jadi, di- Jadi terus Oke Eh Kita langsung aja Ke Ini Pembahasan kita tadi ya Kita itu Sebelum Kalian masuk ke replika abang Atau copy kayak tadi Itu kalian harus backup dulu File aslinya Karena kalau kalian gak backup Ya, nanti Takutnya bukan apaan Nanti crash Atau semacamnya Ya, kayak Contohnya Dia gak muncul Pas kalian klik patcher Terus start Dia gak muncul Nah, itu satu Ya, penyebab satu Terus yang kedua Kalian sudah start Ya, sudah start Masuk nih Ayudensya Terus gak bisa login Nah, itu Itu yang kedua Kendala yang kedua Ya, resikonya Kalian harus sedang Sendiri ya Jangan Ini lagi Ya, caranya Adalah Kalian hanya Membackup File asli Ya, kalau kalian mau Gak mau ribet ya Kalian Kopah saja Jadi in dua Ayudensya Jadi Ini Ayudensya Untuk replika Replika abang Yang satunya Untuk original Nah, kalau abang disini Abang gak susah-susah Karena abang udah ada Installernya Jadi, kalau abang misalnya Suatu waktu Kalau error Pakai replika abang Ya Mau gak mau Abang install ulang Nah, karena abang udah ada installernya Untuk patch sekarang ini Sudah di Ini ya 6.2.16 Ya Makanya abang bikin yang terbaru lah Makanya setiap Setiap update itu Abang bikin yang baru Nah Kalau udah Kita review yang lainnya Ya Yang kedua Abang ada namanya Aplikasi Atau Ya, program ilegalnya Ya Bang, program ilegalnya Ini apaan bang Ini Ya Kalau kalian Apalah ini ya Kalian udah tau sebenernya Ya Ini adalah Cheat engine Ya Banyak Orang-orang Itu Ya Tau lah Cheat engine Untuk apa Buat apaan Ini Nah Kalau disini Abang pake cheat engine Nah Bang Kan iudens gak bisa bang Tembus Cheat engine Ke Iudens Bisa Kalau kalian pake bypass Dari abang Nanti abang share aja Bypassnya Kalau kalian pengen Pake cheat engine Tapi kalau Itu DCnya 30 menit Sahabat Jadi setiap Kalian 30 menit Kalian akan mengalami DC 30 menit Ya 30 menit lah Pokoknya Setiap 30 menit Dia DC Tapi ya Tergantung juga sih Kalau lagi Memang kumat-kumatnya gak DC Ya aman Aman aja Tapi kalau misalnya Lagi DC Ya DC Bang Gimana cara cheat engine Gak ke detect Oke Disini aku bahasi Juga lah Cheat engine Gimana Cara gak ke detect Caranya adalah Kalian masuk ke Folder Ayudens Kalian Terus Ke Bagian syncodenya Setiap kalian play Itu pasti ada syncode Kenapa syncode ini Buat apa syncode ini Bang Sebenernya itu Security Si game online tersebut Setiap game Pasti ada Security nya masing-masing Kayak syncode High shield Ya Bang HS lead Apalah Itu ya Namanya jenisnya Nah itu mereka sudah Pake syncode Namanya jenisnya Ya Pokoknya banyak lah Dan disini Abang bahas syncodenya dulu Nah Eh syncodenya lagi Sorry Maksudnya Abang bahas Gimana cara tembusnya Cara tembusnya Itu gampang banget Sahabat ini Kalian hanya membutuhkan Namanya Edit Ayudensnya Dari Abang Abang kasih Nantik ya Itu Kalian copy Terus masukkan ke Ayudens kalian Kalau sudah Syncodenya ini Jangan kalian hapus Ya Sahabat ini Jangan dihapus Karena kita Kalau kalian hapus Ya nanti Next time Atau update Selanjutnya Kalian gak bisa Pake Dan terjadilah Error Nah Sebagai contohnya Nih ya Sebagai contoh Nih Abang kasih contoh Ya Nah ini kan Gak ada apa-apa nih Terus Kalian hapus Karena abang Udah ada backup Jadi abang selalu backup File aslinya Jadi Untuk jaga-jaga Nah ini Sebagai contoh Ya Aku delete Nah abang jadi delete Nah ini abang delete ya Hal yang pertama Yang terjadi Kepada Ayudensnya Oh Bentar Abang lupa Jadi abang harus Replika dulu Delta ini Jadi abang ambil dulu Backupan abang Nah Terus Kita bakal Ambil Nah Kita kompas ini Ya Masuk ke flex hex Ya flex hex Disini Kalian bisa Cari-cari AOP Atau Abypass Apalah itu namanya ya Nah Terus ZRNF Ya nanti Pokoknya abang kasih Ini biar kalian Lebih gampang Setiap update Abang kasih ini Nanti ya Kalau kalian mau Setiap Pokoknya Setiap maintenance Atau update Nah abang kasih tau Eh kasih tau Kasih ininya Oke Abang ubah dulu Addressnya ya Ini abang skipin dulu Karena abang Satuanya Ada hal-hal Yang lain Oke Sampai tindik Nah ini udah Selesai Abang edit Jadi kita masuk Hal yang pertama Yang terjadi Kalau di komputer Abang Setelah edit Atau Kalian copy Masih selalu Bantu Antivirus Abang selalu Mengkeluarkan Antivirus Apa-apa Nah Ini jadi Ehm Singkodenya Kalau tidak ada Dia akan Kayak gini munculnya Dan kalau kalian klik Oke Secara otomatis Kalian akan masuk Di game Nah Bang kok bisa masuk kan Ya Bang kok bisa masuk Di gamenya bang Karena Abang udah edit Game nya Jadi Tanpa Tanpa singkode Kalian bisa masuk Kecuali Kalian gak edit Atau Gak ambil editan Dari abang Ya Kalian gak bisa Pakai cheat engine Sebebas Nah Oke Jadi disini Abang akan Pakai cheat engine Yang paling atas Paling atas ini Adalah Sudah abang Setting Bisa teman semua Ya Itulah pokoknya ya Nah Bang Gimana caranya Biar tembus bang Eh Tunjukin bang Gimana Caranya bang Tembusnya ya Kalian Perhatikan Saya gak ketik Ya Sombongan Gak ketik Nah Jadi Nah Kalau udah kayak gini Ya udah Ini Saya ubah-ubah Tinggal Sampai tinggi Kalian ubah Kayak gini Contohnya Ya 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 Abang karena Abang ada adresnya Jadi tinggal Ini aja sih Kita pindahin aja Nah Ini sebagai contoh ya Sahabat Nd Aku ada Auto login Ini Auto login Namanya Sahabat Nd Tuh Ini auto login Sahabat Nd Jadi auto Pasco salah Ini Kita ubah dulu Sekejap Auto login Untuk Dobra servernya Ini kan gak bisa nih Ini manual ya Sahabat Nd Ini manual Kayaknya Kita pilih Nah Ini Ini manual ya Sahabat Nd Ya manual Dobra servernya Abang juga udah siapin Dobra server Dobra servernya Mana ya Apa ini banyak banget Sini Nah oke Dobra server ya Nah ini Dobra servernya Jadi kalian Kalian Kalau menunggu dulu Kayak gini Tump Jadi gak susah payah kan kalian kan Ngelik-ngelik Aduh Laman dan bang Ngelik-ngeliknya bang Aduh bang Kita sudah safety ya Terus Ya banyak lah fitur-fitur yang abang bikin ya Kayak Stofek Setapa Kalau kalian gak mau DC Kalian pakai aja replika yang abang bikin Yang udah abang sediain di blogger abang Tapi kalau kalian gak mau Ya Kalau kalian mau bikin sendiri Silahkan Cari aja sendiri di google Google link ya Kalian google link atau nge-youtube Ya Nge-youtube Ingat guys Ingat ya Sahabat Nd Apa ya Sehebat-hebatnya kalian bisa bikin cheat ini Masih ada yang lebih hebat lagi dari kalian Ya Jadi kalian jangan sombong Kalau Kalian udah berhasil Yee aku berhasil nih Aku mau bikin cheat yang lain Jangan ya Sebenernya Kalau kalian mau kayak gitu Itu Membikin kalian tuh Cenderung Bosen Kalau dibilang bosen Ya bosen gitu Ya Kalau kalian bisa Nembus cheat game ini Kenapa Kalau kalian mau upgrade Ya kalian harus tau juga scriptnya Sama kayak abang Abang juga masih mencari-cari scriptnya Biar Abang juga bisa tau Wah ini Lumayan Performanya gitu ya Nanti Thanks kita bakal bikin Bikin yang lain Nah sampai disini Kalau sahabat nanti mau nanya-nanya Silahkan kolom komentar Jadi abang Akhirin aja video abang Tapi disini Kalau kalian suka Gue bikin video Kayak abang Hendri bikin kayak gini Ya kalian bisa like video ini Sebaik-banyaknya Kalau kalian gak suka Kalian dislike aja Gak apa-apa Terus juga Terus setelah kalian mau subscribe Atau enggak Kalian Kalian tapi gratis dari abang Tutorial Informasi Seputar Ya cheat lah gitu ya Kadang abang tuh bahas-bahas Yang lainnya juga Oke Eh oke lagi Jadi Jadi Ya sampai disini aja video abang Next kita bakal Bahas-bahas lagi Untuk game online Yang selanjutnya Ya Oke Itu aja sih sahabat nnd Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah I will buy you a billy goat And if that billy goat won't pull Mama's gonna buy you a cart and pull And if that cart and pull turns over Mama's gonna buy you a